Intro Seperti inilah suasana SDN Cijolang yang dikelilingi oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu Para siswa dan guru mengaku dalam proses pembelajaran merasa terganggu dengan suara bising mesin dan kotornya debu dari pengerjaan proyek tol Cisumdawu Kepala Sekolah SDN Cijolang Tina Tresnawati mengatakan kondisi seperti saat ini sudah hampir 4 bulan lebih pihaknya sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang namun belum ada tempat relokasi yang baru untuk bangunan sekolah Sekarang ya bisa dilihat ya suasana lihat berdebul sekali ya terus yang saya khawatirkan itu kalau datang musim hujan ya karena tanahnya itu sekarang sudah dikeruk ya sekolah sudah dikeliling oleh Galiang saya khawatir sekali bukan saya amit-amit ya kalau terjadi yang tidak dingin tapi saya takut sekali terutama anak-anak yang saya khawatirkan pelajarannya nanti mungkin terganggu sekarang juga sudah terganggu Tina Tresnawati berharap bangunan sekolah yang terdiri dari 6 ruangan kelas dengan jumlah murid sebanyak 254 tersebut bisa segera direlokasi secepatnya tujuannya ya ini agar siswa dan pengajar nyaman dalam proses kegiatan belajar mengajar Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!